Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjut ke chapter 2 masih di pertemuan satu ya Nah di bab2 ini theoretical tools of public finance nah jadi di yang bab2 ini ini salah satu modal modal Bagaimana nanti kita itu bisa melihat dampak dari suatu kebijakan jadi di pertemuan satu ini bener-bener dasarnya banget ya harus dipahami gitu loh jadi modalnya nantikan nanti kan dibilang-bilang itu bakal ada banyak kebijakan-kebijakan terkait eksternalitas terkait public goods gitu loh Nah jadi di M1 ini bener-bener modalnya itu supaya kita bisa melihat yang tadi chapter 1 itu supaya kita bisa paham apa sih keuangan publik itu jadi kuat publik itu gimana sih peranan pemerintah dalam suatu perekonomian gitu loh kapan pemerintah perlu melakukan intervensi bagaimana caranya dan kenal pemerintah melakukan itu terus dampaknya itu seperti apa Nah di chapter satu itu kita belajar itu supaya tahu keuangan publik dulu nah yang bisa berdua ini ya theoretical tools of public finance nah disini tuh kayak dasarnya gitu loh dasarnya modalnya itu supaya kita bisa lihat dampaknya nanti dari bab-bab selanjutnya dari suatu kebijakan itu ada di chapter 2 ini nah jadi berada dari sebuah teori sebuah framework ya dimana seseorang itu ya akan memaksimalkan Hai utilitas ini Hai itu di maximization akan maksimalkan utilitas yang dimiliki utilitas ini itu kepuasan Hai dipuaskan ya kepuasan kepuasan nah jadi kepuasan jadi berapa sih jumlah barang-barang yang dikonsumsi yang bisa meningkatkan utilitas kepuasan yang dia punya Hai jadi ketika seseorang memaksimalkan utilitas ini nanti akan ada yang namanya constraint disini batasan-batasan apa yang membatasi itu pendapatannya gajinya dia gajinya dia menjadi pendapatan itu menentukan besarnya utilitas nanti next lebih lanjutnya di PPT aja Hai yang bisa dinex sih Nah teoretical tools of public finance jadi ada dua alat nih Hai ada dua alat yang pertama ada teoretical tools ya teoretical tools ya teoretical itu sini kayak apa ya semacam lebih teori yang bisa menjelaskan gimana sesuatu itu bekerja Hai itu semacam teorinya aja yang bisa menjelaskan gimana sesuatu itu bisa bekerja sih nah yang kedua adalah empirical tools empirical tools ini kayak semacam bukti dari teori tadi Hai yang menjelaskan Hai bahwa teoretical ini sejalan nggak sih dengan dunia nyata gitu loh jadi ini tuh kayak buktinya gitu loh buktinya hadit di dunia nyata teorinya tadi ini yang alat pertama ini ya itu sesuai nggak sih dengan keadaannya pada saat itu gitu ya gitu dua alat itu nah terus konstren utility maksimalization jadi konstren utility maksimalization batasan batasan semaksimalkan apa kepuasan ya jadi ada nanti ada yang namanya utility function ya Hai utility function fungsi utilitas nah jadi dia ini merupakan matematikal function yang menunjukkan individual set of preference nah jadi utility function ini menunjukkan sebuah pilihan dari tiap orang yang bisa menentukan kepuasan yang dimiliki gitu loh jadi nah jadi nanti itu akan ada misal kayak dua jenis barang gitu loh nanti kita akan menentukan seperti apa sih kombinasi dari dua jenis barang tersebut dalam hal jumlahnya gitu loh mana sih yang bisa memaksimalkan kepuasan kita gitu loh yang bisa menentukan utilitas yang dia miliki gitu loh nah sebagai konsumen tentu saja kita akan memaksimalkan utilitas yang kita miliki dengan segala gaji pendapatan income yang ada gitu nah dirutih itu function ini deh contohnya misalnya kayak apa ya kalau kita punya pendapatan 10 misal udah 10 ini kita bisa beliin apa aja sih misal kayak kita beliin jamur 5 terus kita beliin bola 10 gitu loh atau bolanya 5 jamurnya 10 gitu loh gitu nah terus constraint utility maximization the process of maximizing the well-being utility of individual subject to research nah jadi kepuasan itu ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang dia miliki nah itu aja nah terus modelnya nanti ada dua ada matematikal ada graphical alhamdulillah nah jadi kita disini akan lebih banyak pakai yang graphical ya nanti buat kedepan-kedepannya karena matematikal ini kita itu apa ya kayak ribet gitu loh nggak ribet juga sih kalau belajar nggak nggak bisa nggak bisa-bisa semua jadi matematikal ini itu dia itu kayak harus belajar dulu lah pokoknya intinya lah kayak belajar satu semester gitu loh buat kita bisa kayak penerunkan semua rumus-rumus itu dan segala macem jadi kita disini akan lebih banyak pakai grafikal matematika ini benar-benar perhitungan secara matematis nah kita akan lebih banyak pakai grafikal ya untuk kedepan-depan depan-depan depannya nah terus kita akan mengenal nah ada yang namanya indifferent curve indifferent different itu beda indifferent berarti sama ya sama sama nah jadi indifferent ini jadi ini kurva yang menggambarkan tingkat utilitas tingkat kepuasan yang sama dari beberapa set of bandel set atau bandel kalau sewat set atau bandel dari of goods gitu set of bandel of goods jadi kurva yang different dia itu menggambarkan intinya utilitas kepuasan yang sama dari komposisi barang gitu loh misalnya kayak apa ya tadi tadi itu misalnya kalau di buku itu contohnya itu cake sama movie sih cake kue 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 kelegian mulu jadi contohnya kalau di buku itu kue ya kue sama film cake sama movie nah jadi satu cake satu cake satu kue oke komposisinya itu satu kue dan tiga movie itu akan setara sama 4 cake dan dua movie itu misal ya contoh ya jadi di indifferent curve itu menggambarkan itu tingkat utilitas yang sama gitu loh nah jadi kombinasi dari jumlah barang yang bisa memberikan tingkat kepuasan yang sama dan dari sini juga kita bisa lihat kombinasi jadi utilitas yang sama itunya nanti itu seperti apa nah nah jadi kita harus berpegang pada dua ini loh dua hal dasar untuk indifferent curve ini of two cake properties nah yang pertama itu konsumen ya konsumen itu selalu pilih kurva indifferent yang lebih tinggi prefer the higher indifferent curves ya dia itu lebih akan selalu lebih memilih kurva indifferent yang tinggi nah dia itu menunjukkan tingkat kepuasaan tingkat utilitas yang tinggi juga gitu Hai nah terus yang kedua indifengkels are always downward sloping downward sloping apa ya downward sloping ya downward sloping oke jadi indifferent ini ya biasanya selalu downward sloping jadi dia tuh gini nah acut ya gitu indifengkels ice ini movie gm-gm-gm-gc misal gitu ya Nah jadi yang dimasukin different curve itu disini nah ini kan komposisinya segini kan ini komposisi pertama ini komposisi kedua komposisi ya maksudnya bukan eh jangan deh ini misal 0,5 Hai emang ada gue 0,5 ya nggak ada nih dan ini dua nah gini jadi indifengkels itu seperti ini ya dimana di yang dinamakan indifengkels itu ini ininya nah nanti di indifengkels tadi apa kita itu bakal melihatkan berapa sih komposisi yang sama gitu loh yang berikan tingkat kepuasan yang yang komposisi berapa sih komposisinya yang berikan tingkat kepuasan yang sama jadi satu indifengkels ini nih dia itu tingkat kepuasan itu sama jadi antara eh gm-nya ini movie-nya itu kita punya satu dan kayaknya itu kita punya satu itu akan sama dengan 0,5 kek dan dua gm gitu dan dua movie ya tingkat kepuasan sama jadi antara titik ini ya antara titik A misalnya sama titik B ini itu tingkat kepuasannya itu akan sama nah yang dikatakan dengan downward slopping ini jadi aku find different curve itu kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah gitu downward slopping stop itu gini kan akan turun dari kiri atas ke kanan bawah gitu nah ini tadi quantity of movie quantity of CD 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 kaset ya nah ini komposisi A ya sini kita masih garis bantu coba nah jadi komposisi A itu komposisi bandel ya bandel of goods dari A ini ya itu sama dengan bandel of good dari B jadi tingkat kepuasan kita memiliki film satu dan CD2 itu akan sama dengan kita memiliki film 2 dan CD1 gitu jadi selama dia masih dalam satu kurva seperti ini itu tingkat kepuasannya itu sama gitu loh nah berbeda hal yang sama IC2 kalau IC2 ini kan kita movie nya 2 kan CD2 sehingga dia akan membentuk kruvain different curve yang baru di sini in different curve yang baru dia akan membentuk itu di sini ya karena enggak satu garis sama nih loh kalau ini kan satu garis kan semangat kepuasan sama kalau ini beda ini tuh lebih dipuaskan ya lebih memuaskan apalah itulah ini utilitasnya lebih tinggi ya jadi kayak tadi prinsipnya Kenapa prinsip dasarnya itu konsumen selalu pilih in different curve yang lebih tinggi ya kan berarti konsumen tuh kalau misal disuruh milih dia akan milih yang ini in different curve yang lebih tinggi berarti apa di sini ya di sini U2 utilitas kedua itu akan lebih lebih besar daripada utilities ke-1 ya jadi ini gitu nih utilitas yang satu ya nih utilitas 1 nih utilitas dua gitu nah ini ini contoh lainnya juga nih itu dari apa sih ini location temperatur oh ini mungkin tempat kerja ya jadi tingkat kepuasannya sama ketika dia berada di tempat kerja yang hot dan yang panas panas hot dan gaji 30.000 itu akan sama dengan tingkat kepuasannya dia wajah pada tempat yang dingin dan gajinya itu Rp50.000 berbeda halnya dengan tempat yang biasa-biasa aja adem panas-adem panas gitu dan dia gaji Rp40.000 itu tingkat kepuasan itu lebih tinggi di sini ya c2 nah terus apalagi nih utility mapping of preference nah jadi kita akan lihat nih gimana nanti kukar indifernya itu tadi diturunkan atau bagaimana kita ya kukar indifernya itu seperti apa nanti yang internet connection is unstable Oke underlying indifernya nah nanti kita itu akan ada fungsi ini fungsi fungsi lebih utilitas ya F ini fungsi utilitas nah jadi fungsi itu fungsi ini fungsi ini fungsi ini menggambarkan apa sih utilitas itu ya utilitas itu ya ditentukan oleh seberapa besar kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi X1 X2 X3 ini kenapa the quantities of the goods consume ya kontes barang yang dikonsumsi kan jadi fungsi utilitas ini dia ditentukan oleh berapa sih jumlah barang yang kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi loh Alhamdulillah nah ini contohnya ya contohnya itu seperti ini itu timetik of reference nah ini ada utilitas fungsi utilitas dari Andrea Andrea Hai Andrea utilitas ya untuk yang ditentukan oleh dua benda di sini ada CD sama movie nah si Andrea ini hai 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 cucu-cucu masuk-masuk jadi Andrea ini wujud utilitasnya itu ditentukan oleh CD sama movie nah ini ini bisa kita turunin juga nih gcx gm jadi fungsi utilitasnya seperti ini ya gc agar gcx gm nah ini juga bisa tukernya jadi gc tangkat setengah kan dikali gm tangkat setengah dan bisa turunin seperti itu kan nah Andrea ini ya indifkan dia dia itu berada dalam satu kurva indifkan yang sama antara 4 CD dan satu satu atau satu CD d6 jadi gini Nicky m meneci C Hai kick-cake Nicky movie gitu Nah jadi gini ngefil di fernyea nih IC1 Kofi gambarnya seperti ini Hai nih movie-nya empat ini satu terus ini 164 ya jadi masa seperti ini yang di statement nomor 2 itu Nijia satu ya misalkan C1 nah jadi jadi set nomor 2 itu seperti itu ya aplikasinya itu seperti itu jadi dia itu indiferen ya antara kombinasi 4cd satu movie atau satu CD dan 4 movie nah ini juga ya angka-angka ini nih bisa kita masukin ke fungsi utilitasnya coba kita masukin deh 4cd dan satu movie jadi 4c nya ini 4 kan jadi 4 dikali 1 ya kan diakarin sama dengan 2 jadi tingkat kepuasannya itu 2 nah kedua itu 1 dikali 4 1 kali 4 akan akarin jadi tingkat kepuasannya 2 ya kan sama kan sesuaikan jadi dia masih dalam satu indiferen curve yang sama nah berbeda sama halnya ini 3cd dan 3movie 3cd dan 3movie dia akan membentuk kurva indiferen curve yang baru yang dimana tingkat kepuasannya itu lebih tinggi bisa kita masukin ke fungsinya juga 3 kali 3 ya berarti 3 disini ya jadi ini tiga tiga ini juga tiga nah ini IC2 nah itu Aduh ini kesenggol-senggol takutnya nggak masuk loh Cik masuk dah sini seperti itu jadi contohnya nah terus ada yang namanya konsep marginal utility ya marginal yang namanya marginal itu itu tuh tambahan satu barangnya marginal apapun ya dari dulu dari kita belajar mikro sampai belajar makro sampai belajar ruang publik namanya marginal itu itu dia itu tambahan satu barang dan apa sih dampaknya dampaknya terhadap apa Nah kalau disini itu dia itu dampaknya terhadap utilitas ya jadi marginal utility itu tambahan satu barang dan apa sih dampaknya terhadap utilitas nah Hai jadi makinnya itu gitu ya gini ya nah diminisi marginal utility nah jadi ketika tadi kenapa konsep-konsep awal ya konsumen itu akan selalu milih indiferen curve yang lebih tinggi kan itu kayak nggak selamanya sih tapi cenderung ya konsepnya ada konsepnya itu makin banyak konsumsi itu 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 tasnya itu makin tinggi kan konsumsi 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 maka itu tasnya makin tinggi juga nah tapi tapi bad Hai nah tapi penambahan utilitasnya itu ya itu akan selalu menurun Hai marginal utilitasnya akan selalu menurun ya jadi konsep marginal utilitas itu itu tambahan satu barang dan apa dampaknya terhadap utilitas Jadi kan semakin banyak kita konsumsi ini kan makin banyak tuh jumlah barang ya, jadi tambahan-tambahan barang yang kita konsumsi iya, kepuasan kita itu meningkat, betul, tapi tingkat kepuasannya itu penambahan tingkat kepuasannya itu, tiap kita konsumsi satu barang itu itu semakin menurun, makin lama gitu loh, nah contohnya ini adalah the first bite of pizza the first bite of pizza often the is often the tasteiest, nah jadi pizza yang pertama kita makan itu itu tuh delicious poll gitu loh sangat enak gitu loh, tapi kayak makin lama-makin lama makin lama ya kita kayak merasa terpuas kan gitu loh banyak pizza, kita kenyang dan makan itu makanan favorit kita kita suka banget makanannya nah tapi kayak lama-lama kita kenyang gitu loh, kayak pegah makanya tingkat kepuasannya itu, makin lama-makin lama makin lama-makin lama, itu kayak makin menurun gitu loh bukan tingkat kepuasannya sih penambahan kepuasannya itu loh jadi antara 1 ke 2 misalnya gini ya antara 2 ke 1 ini tuh semakin menurun ini misalnya kayak 5 kepuasannya ya utilitasnya 5 nah ini tuh 3 eh ini 2 ke 1 salah ini 2 ke 3 terus 3 ke 4 nah ini tuh kan nambahnya berapa ini tuh nambahnya 2 kan nah terus kalau dari 3 ke 2 misal terus 1 kayak makin lama tuh makin dikit gitu loh penambahan kepuasannya gitu loh, itu konsep marginal utility nanti dia itu akan mengalami yang namanya diminisir marginal utility diminisir marginal utility itu yaitu tadi penurunan ya penurunan penambahan apa sih diminisir marginal utility itu jadi setiap kita nambah 1 barang itu ya jadi utilitasnya itu akan menurun ya penambahannya bukan utilitasnya penambahannya misalnya pertama itu utilitas kita 5 disini ya terus utilitas kita ketika dari makan yang ketiga itu 3 nah terus yang makan yang ke 4 itu 2 ya itu yang pertama kan kita nambahnya kan 2 kan nah terus yang kedua itu nambahnya 1 kayak makin dikit gitu sama kayak MPL marginal apa sih MPL apa sih waktu itu ya nih kayak itu loh lupa pokoknya itu next nah ini nih 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 yang ini nih nah ini marginal utility utilitas this ini marginal utility dan ini quantity of movie ya disini nih setiap nih kan ketika kita konsumsi satu ya satu movie disini ya satu movie kita konsumsi satu movie ya tingkat kepuasannya itu satu eh marginal utility-nya itu ya penambahan utilitasnya itu 1,41 nah tapi ketika kita kalau konsumsi 2 movie disini ya itu cuma sebesar segini penambahan utilitasnya beda sama yang pertama tadi yang pertama itu sebesar segini kan lebih banyak kan yang ketiga itu akan lebih dikit lagi cuma sebesar segini gitu loh 0,45 kita konsumsi film yang terakhir gitu jadi ini yang disebut dengan diminishing marginal utility 2 pause ya marginal rate of substitution nah marginal rate of substitution jadi berapa nilai yang kita inginkan ketika ya kita ingin menukar sama juga substitution ya berapa nilai yang kita inginkan ketika kita menukar barang yang kita konsumsi yang tadi contoh misalnya kayak cake dan movie ya jadi berapa konsumsi movie yang harus dikorbankan untuk satu tambahan konsumsi cake ya itu marginal rate of substitution MRS ini ya jadi MRS itu ya jadi berapa konsumsi movie yang kita korbankan dalam hal ini tadi pakai contoh movie sama cake ya jadi berapa konsumsi movie yang dikorbankan untuk tambahan satu konsumsi cake satu konsumsi kue itu loh nah ya ini ini MRS itu bisa dinyatakan dengan kita membandingkan ya ini itu slope ya ini itu slope slope itu apa sih titik sentuh gradient dari kurvasnya nah ini itu kita bisa nyari MRS itu dengan cara membandingkan ini antara movie dan cake ya anda akan ketemu slope seperti apa nah ini nah yang dikatakan dengan tadi MRS tadi itu slope tadi ini seperti ini ya ini ya nah ini slope nya itu gini ya jadi slope itu itu loh titik sentuh ini nyentuh ini ya nyentuh ini nyentuh ini jadi slope itu titik sentuh dari sebuah kurva turunannya dari kurva turunan dari kurva aslinya gitu nah si MRS ini gimana ya oh gini ya jadi ketika slope nya ini makin seperti ini ya semakin apa semakin curang gini ya maka MRS nya itu makin tinggi nah disini bisa dilihat kayak gini ya nah gini gini kan nah awalnya itu ya kita mengkonsumsi satu movie dan 4 CD nah terus kita tukar nih 2 CD ini dengan satu movie nah marginal rate of substitution nya ini yaitu akan lebih besar lebih besar dibandingkan ini ya ini contoh misalnya ini ya ini kita gambar slope nya dulu nah seperti ini dia itu lebih mendatar ya jadi apa sih namanya MRS nya itu makin menurun gitu loh nah kalau disini kan kasusnya kan dari 3 sini kan dari 3 maka MRS nya 1,5 gitu loh maka MRS nya 1,5 nah MRS nya ini tadi kita bisa cari dengan apa dengan bandingan kan movie nya itu berapa sih movie nya itu kan eh contoh yang MRS 2 ini MRS 2 ini nah tadi kan kita bisa bandingkan kan antara CD sama movie kan jadi tinggal dibagi aja gitu loh nah terus ini jadi semakin apa ya di posisi 1 ke 2 ini kita masih rela kita masih rela gitu untuk menukar 2 benda CD ini dengan movie nya ini dengan 1 movie ini tapi disini itu kayak makin dikit-dikit MRS nya jadi kode yang kedua ini kasusnya itu kedua ini 3 ya nah kita itu nukar setengah dari CD menjadi 1 movie gitu nah ini budget konskren budget konskren ini batasan-batasan ya batasan nah tadi kan tadi itu apa sih konsep awalnya itu kan bahwa utilitas kepuasan yang ada pada kita itu ditentukan oleh seberapa besar pendapatan kita kan nah pendapatan kita itu kan bukan yang gak terbatas ya kayak terbatas gitu sekian jadi kita cuma bisa beli sekian gitu loh nah jadi budget konskren ini salah satu penentu seberapa besar utilitas yang akan kita dapatkan nanti nah ini kurva budget konskren itu lurus gini ya kok kurva indifferent curve itu kok IC itu kan gini gini kan nah ini IC indifferent curve nah ini kurva budget konskren gitu nanti ini akan kepakai sampai selanjut-selanjutnya nah jadi kurva budget konskren ini ya itu akan sama dengan slot nah jadi disini kita punya budget nih kita punya pendapatan kita 96 pendapatan kita itu 96 nah jadi dengan uang 96 ini sih kita bisa beli apa aja gitu nah harga di pasar buat CD itu 16 jadi kita bisa dapet 6 ya kan 16 kali 6 96 jadi kita bisa dapet 6 ketika kita pengen beliin CD semuanya ya CD CD-nya 6 ininya si key M-nya itu apa sih namanya movie-nya itu 0 ya kan ketika kita pengen beliin seperti itu kita akan dapet 6 CD nah ya untuk benda yang kedua dia akhirnya itu 8 jadi dengan uang 96 ini ya kita bisa dapet 12 kali 8 96 bagi 8 aja kita dapet 12 barang disini ya ketika kita ingin beliin movie semua kita akan dapet 12 barang oke nah terus kita hubungkan garis itu ya dari sini ke sini itulah yang dikatakan dengan budget constraint ini yang garis ini itu budget constraint nah gitu nah terus kita ke yang selanjutnya disini nah disini nah tadi apa prinsip awalnya adalah ketika tingkat kepuasan itu seseorang itu cenderung memilih indifferent curve yang lebih tinggi ya kan tapi dibatasi oleh pendapatan mereka nah maka dari itu karena pendapatan kita disini sama disini ya dikurah budget constraint itu segini ya kita cuma bisa beli segini nah jadi kita harus nyari nih gimana sih komposisi yang pas komposisi yang dapat sangat memaksimalkan kepuasan itu seperti apa nah jadi kita harus mencari kurva indifferent curve yang benar-benar bersinggungan dengan ini yang nempel sama dia ini loh yang nempel sama si budget constraint ini dengan catatan apa ya pertama dia itu harus nempel sama si budget constraintnya ini yang kepuasannya paling puas ya yang kepuasannya paling tinggi dia itu nempel sama budget constraint ini dan yang kedua kurva indifferent curvenya itu lebih tinggi yaitu yang mana yang IC ini kan kalau IC3 ini gak mungkin dia itu gak nyentuh budget constraint kita uang kita itu gak mencukupi buat buat kita beli barang-barangnya itu jadi kita sehingga ketemu kondisi ya 3 sama 6 6 movie dan 3 CD gitu nah ini cara perhitungannya hitungan otomatika ya karena kita belajar pakai kurva kan tadi kan di awal kalau udah dibilang kan kita kan lebih pakai kurva bukan pakai matematika jadi untuk menentukannya ini sebenarnya ini pakai perhitungan sih tapi aku gak tau perhitungannya seperti apa jadi gitu untuk konsep dari budget constraint itu nah kenapa dia gak bilang sini ya karena kurva indifferentnya itu di bawah ini belum sangat memuaskan sangat memuaskan itu ketika disini ya ketika kurva indifferent curvenya itu lebih tinggi ya sebenarnya disini bisa bisa tapi belum sangat puas kan tadi apa seseorang itu cenderung memilih kurva indifferent curve yang lebih tinggi seseorang itu akan berusaha untuk memaksimalkan tingkat kepuasan yang paling puas 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 nah gitu pokoknya jadi kita akan memilih yang titik disini A nanti gitu dengan segala keterbatasan dari pendapatan kita the effect of price change substitution and income effect ini apa ya substitution effect nah jadi nanti the effect of price change efek dari perubahan harga efek dari perubahan harga jadi ketika suatu barang itu harganya berubah ya nanti kita bisa ini nih mendekoposisi men apa dekomposisi itu apa sih mendekomposisi ya mengkomposisikan ulang lah ya mengkomposisikan ulang gimana sih komposisi yang pas gitu yang bisa sesuai dengan adanya perubahan harga tadi gitu nah yang pertama disini substitution effect ya kalau kita bicara substitution effect ya nanti kita akan melihat ya dampak perubahan barang dari perubahan salah satu harga ya nanti substitution effect di substitution effect ini ya bahwa holding utility constant ya dia itu mempertahankan tingkat kepuasannya jadi kita itu cuma ngitung pada kurva indifferent yang sama tapi slope-nya beda aja contoh misalnya kayak gini nah tajadah contohnya tuh di next ppt ada kayaknya sih di next ppt ada udah ya udah ya nah kalau income effect ini ya itu dari pendapatan kita itu seperti apa income effect ini dia gak mempertahankan itu ya tingkat kepuasannya income effect nah ini nah ini ini kurva awalnya ya jadi tingkat kepuasan yang paling puas tadi disini kan ya di budget concernnya tingkat kepuasan kita yang paling puas itu kan disini kan di IC1 kan ini kurva budget constraint yang ini dan BC budget constraint dan ini kurva dan ini kurva IC ya sehingga kita akan memaksimalkan tingkat kepuasan kita dengan membeli barang itu disini nah terus ya data substitution effect holds utility constant but change relative price nah terus harganya itu berubah nih yang tadinya movie-nya itu kita bisa dapet 12 ya ini kuantitas ya bukan harga yang tadinya kita bisa dapet 12 ya sekarang kita bisa dapet anggaplah ini berapa sih 6, 7, 9 nah kita cuma dapet 9 gitu lah kita dapet lebih dikit ya kan kita dapet lebih dikit dan kita dapet lebih dikit karena harganya tadi itu naik ya kan kita disini akan melihat the effect of price change perubahan harga karena harganya tadi itu naik tadi apa substitution effect itu dia itu holds utility constant dia itu mempertahankan tingkat utilitas artinya tingkat utilitas apa jadi kurvanya itu akan selalu berada di IC1 sini ya jadi dia itu tingkat kepuasan itu akan tetap nih berada di kurva IC1 ya jadi tingkat kepuasan yang baru itu dari A ke B nah dari A ke B ini ini yang dinamakan dengan substitution effect ya jadi substitution effectnya itu gini dari kuantitasnya yang tadi kita movie 6 sekarang kuantitas movie kita jadi 4,24 nah yang tadi kuantitas si digitnya 6 eh maksud saya 3 nah sekarang jadi kuantitas si digitnya naik nah jadi kayak substitusi aja ketika barang 1 dikurangin artinya ada barang 1 yang naik gitu loh itu substitution effect gitu ya nah itu substitution effect nah selanjutnya disini income effect nah tadi itu ada perubahan harga gitu loh misalnya kayak harganya itu tadi berapa gak tau loh disini ya ini dia itu kuantitas yang kita dapet itu jadi lebih sedikit ya disini nah maka budget konsepnya itu akan berubah dari sini-sini ya kan nah kalau yang tadi kalau yang tadi oh ya kita back dulu-back dulu nah kalau yang tadi itu gini ketika ada perubahan harga terhadap substitusi itu ya jadi dia itu sifatnya substitusi aja jadi kita akan dapet ini lebih sedikit tapi yang di sisi lain CD-nya itu lebih banyak ya ketika kita pakenya CD-nya 0 itu kita bisa dapet misalnya ini 9 ya kita-kita CD-nya eh movie-nya 0 kita akan dapet 9 CD ketika kita cuma milih CD aja nah nanti kita kebentuk nih budget konsepnya ini kurva budget konsepnya loh disini ya ini kurva budget konsepnya baru nah terus kita tingkat kepuasan itu yaitu disini tetap karena kita mau pertanganan tingkat kepuasannya dia itu tetap disini aja tingkat kepuasannya nah terus yang selanjutnya itu beda disini ya nah yang selanjutnya itu gak bisa apa indifferent curve-nya hilang lu gak bisa ya nah yang kedua itu ketika ada perubahan harganya misalnya disini ya perubahan harganya itu ya kayak setengah harganya gitu loh naik 50% lah jadi 150% eh gak ini tuh naik 2 kali lipat jadi 200% harganya maka jumlah barang yang kita dapet lebih dikit ya nah tapi kuantitas CD karena CD ini gak naik harganya dia itu ya barangnya tetap 6-6 aja nah tapi si movie ini naik harganya nih jadi 2 kali lipatnya jadi kuantitas barang yang kita dapet ya lebih sedikit jadi 6 kalau misalnya kita pengen beli movie aja jadi kita dapet kurva budget konsep yang baru dari sini ke sini ya sehingga kita akan dapet juga ya tingkat kepuasan yang baru yaitu ini di titik C tingkat kepuasan yang barunya yaitu dengan 3 movie dan 3 ini 3 CD nah jadi jadi eh si apa sih namanya nah yang tadi saya maksud ada kan beda slope-nya aja ya disini slope-nya itu seperti ini dan yang selanjutnya itu seperti ini nah jadi untuk total efeknya ya gak ada disini ya total efeknya jadi untuk total efeknya itu dari A ini ke C total efek perubahan naga jadi itu ada 2 nanti total efek perubahan naga itu dari substitusi dan income effect ada 2 ada 2 itu ada 2 dampak ya dari perubahan naga itu dari A ke C yaitu dari titik movie eh dari titik movie dari substitution dan income effect nah yang dinamakan total efeknya itu ya ini total efek nih substitution effect dan income effect nah yang dimana substitution effectnya ini yaitu dari A ke B dan income effectnya itu dari B ke C nah jadi total efeknya itu dari A ke C gitu nah selanjutnya the effect of price change masih sama nah jadi normal goods ya bagaimana terhadap demand efeknya nah pertama itu terhadap barang-barang biasa normal goods nah normal goods ini ya ketika kenaikan pendapatan pendapatan nih pendapatan pendapatan itu apa sih ya revenue ya kita simbolin ya aja ya kita kenaikan pendapatan maka konsumsi itu konsumsi itu akan naik juga di normal goods ya beda sama halnya inferior goods kalau inferior goods itu pendapatannya naik ini pendapatan eh kayak kita lambangin dan konsumsi itu turun nah kalau di inferior goods ini itu contohnya kayak misalnya mie instan mie instan itu ya kamu itu mie instan itu misalnya kayak apa ya sekarang nih ya masih jadi mahasiswa gitu loh masih jadi mahasiswa makanya mie instan gitu karena pendapatan kita tuh dikit ya nanti pas bekerja itu pendapatan kita naikkan disini kan maka konsumsi mie instan tadi itu kita itu akan berkurang konsumsinya gitu udah sampai sini aja sih kayaknya ya yang aku yang diajarin coba deh oh enggak masih ada lagi TANF jadi TANF ini itu kebijakan kebijakan yang dibuat ya kebijakan yang dibuat TANF itu sama kayak BLT bantuan langsung pemerintah ya mungkin sebangsa itu ya aja jadi di TANF ini ada fitur ya ini bukan kebijakan juga sih ini tuh kayak TANF itu kayak apa ya ya kebijakan lah bisa lah kebijakan jadi ada dua fitur di TANF ini ada dua fitur nanti pengaruhnya ini TANF ini gimana dampaknya itu terhadap labor supply ya jumlah tenaga kerjanya itu nanti dampaknya itu seperti apa kebijakan jadi dua fitur yang pertama itu guarantee berganti sebesar 5000 ya ini di negara sana ya di yang buku ini bukan di Indonesia nah terus reduction rate 0,5 0,5 atau 50% ini reduction rate ya titiknya kan setitiknya reduction rate nah jadi ada dua fitur di TANF ini yang pertama gua ganti 5000 dan reduction rate 50% nah gini leisure hours ini tuh apa ya jumlah jam malas-malasan bisa dibilang itu apa ya jumlah jam tidak bekerja lu bahasa yang lebih baiknya jumlah jam tidak bekerja itu disini nah vote consumption itu disini di sumbu sumbu nah jumlah jam gak bekerjanya ini lebih banyak ya disini ya makin banyak 2000 dan ini vote consumption itu makin banyak disini nah jadi gini ketika disini ya seseorang ini anggaplah 2000 ini gak bekerja lah ya anggap aja 2000 jam malas-malasan ini dia tuh gak bekerja jadi ketika ada ini misalnya ya ada kebijakan gua ganti 5000 ya jadi ketika orang ini gak bekerja ini kan 2000 kan jadi jam malas-malasan itu jam tidak kerjanya itu lebih banyak kan dibandingkan seribu ini kan nah ketika dia gak kerja anggaplah gak kerja ini pokoknya ketika dia gak kerja ya dia tuh akan dapat penghasilan bukan penghasilan sih ini vote consumptionnya itu sebesar 5000 dari mana dari ketika dia itu ikut TANF sini ya ketika dia itu tergabung dalam TANF ini ketika di negara itu ada TANF nah dia itu akan dapat 5000 food consumption kenapa karena ini ya disediakan gitu loh udah disediakan pokoknya kamu gajah gak kerja pokoknya kamu akan tetap dapat 5000 dalam jangka waktu tertentu nah kedua ini reduction rate itu artinya setiap kita bekerja itu gaji kita itu akan dipotong ya akan dipotong sebesar 50% tapi kita tetap dapat ini tetap dapat 5000 nah ini dampaknya apa terhadap labor supply gitu ya nah ini yang tadi dia ngerja disini ya 2000 jam dia ngerja dia dapet 5000 food consumption food consumption nah terus ketika dia kerja ini kan jam malas-malasannya lebih diri kan seribu kan ketika dia kerja ya dia itu dapet 10.000 jadi yang titik ini tuh eh jangan situ dulu deh ketika dia kerja nih disini dia itu penghasilannya 10.000 anggaplah ini penghasilannya 10.000 ya kita tulis dia penghasilannya 10.000 tadi apa TANF ini kebijakan ketika ikut TANF ini gimana sih jadi potongannya ini penghasilannya ini akan dipotongkan lebih 50% jadi gaji gajinya itu 10.000 setengahnya berapa 5.000 kan nah terus dia itu tetap dapet nih 5.000an kita mau kita kerja mau enggak kita tetap dapet 5.000 ketika kita ikut program TANF tetapi penghasilan kita itu dikurangin sebesar 50% nah terus TANF TANF itu kita dapet 5.000 juga dari TANF ya jadi total penghasilan kita dapet 10.000 jadi sama aja gitu loh kalau dalam hal ini kalau dalam hal disini ya dia itu sama aja mau kita pakai TANF mau kita enggak kita akan dapet penghasilan yang sama yaitu 10.000 karena gaji awal kita itu juga 10.000 kan ikut TANF kita dapet 5.000 gaji potong setengahnya jadi 5.000 juga yaudah jadi dia dapet sama masih 10.000 dapetnya nah jadi titik ini titik yang B ini merupakan titik apa ya titik yang pas gitu loh gak merugikan bagi kita ketika kita ikut TANF ataupun tidak gitu gak merugikan bagi kita karena apa ya kita kerja kita gak kerja eh kita kerja itu kita dapetnya ketika kita ikut TANF kita dapetnya sama aja ya akan sama-sama 10.000 ini 10.000 kan 10.000 juga jadi kita dapetnya sama nah kalau tadi itu gak kerja itu kita dapet 5.000 ya gitu ya ini tergantung perilaku masing-masing individu itu seperti apa ya nah itu berbeda halnya kalau misalnya kita disini loh kita mengurangi jam kerja kita lebih banyak lagi ya disini misal kayak 500 ya bukan mengurangi jam kerja maksudnya itu menambah jam kerja mengurangi leisure leisure time ya nah misal disini kita kurangi lagi jam kerjanya terus akhirnya kita akan dapet gaji itu 15.000 ya seharusnya 15.000 seharusnya ya enggak ini jalan disini deh itu kita akan dapet seharusnya itu 15.000 ya ketika kita gak ikut TANF ini nah ketika kita ikut TANF 15.000 setengahnya berapa 7.500 kan nah 7.500 ditambah sama TANF nya berapa 5.000 12.500 jadi ini 12.500 konsumsi kita cuma 12.500 artinya apa lebih kecil jadi yaudah kalau kita mau aman-aman aja kalau kita mau untung dan kita ikut program TANF ya itu yaudah kita kerja dengan jam segini aja gitu loh waktu malas-malasan kita itu ya sebesar segini aja gitu loh di titik ini aja gitu loh kalau misalnya kita lebih rajin lagi justru kita akan mendapat vote consumption yang lebih kecil ya gitu oh ini ini tuh tadi apa sih coba deh sebentar nah ini tuh ketika ini lah apa sih namanya ketika si guarantee nya itu turun ya ini tuh dia guarantee nya itu menjadi 3.000 bukan 5.000 lagi ya ini bukan 5.000 lagi jadi menjadi 3.000 disini ya jadi ketika dia gak kerja dia dapat tetap dapat food consumption sebesar 3.000 nah jadi titik yang optimalnya itu ya itu kita males-malesan itu ya kita titik tidak bekerjanya itu sebesar 1.400 jam aja disini aja kalau kita misalnya lebih rajin lagi ya disini kita akan dapat food consumption yang lebih banyak ya tapi kayak kalau kita ikut TANF ini kayak lebih merugikan gitu loh kayak tadi tuh seharusnya kita bisa dapat 15.000 malah kita malah dapat 12.500 gitu lebih jelek lah nah ini tentang responsnya ya respons dari individunya itu sendiri seperti apa nah jadi tergantung ya tergantung masing-masing individu jadi ketika kita lebih pilih income daripada ketika kita lebih pilih income kita lebih pilih income daripada lay shift kita ini ya maka otomatis itu perubahan tadi itu akan merubah sampai seberapa banyak dia bekerja gitu loh jadi ya tergantung aja sih gimana tergantung perilaku individu-nya masing-masing oke untuk pertemuan 1 di chapter 2 segini dulu ya nanti next kita akan bahas untuk pertemuan 2 ada di chapter 5 ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati